KPU Provinsi telah tuntas melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024. Pleno ini berakhir Jumat sore yang ditandai dengan penanda tanganan dan penyerahan Form D hasil kepada para saksi. Untuk DPRD Provinsi Bengkulu total suara yang masuk sebanyak 1.185.195 pemilih untuk 18 partai politik. Kursi terbanyak berhasil diraih Partai Golkar sebanyak 10 kursi. yakni Sumardi, Juhaili, Berlian Utama Harta, M. Ali Saftaini, Sintaraputri Umaro, Madi Hussein, Dharma Wansyah, Samsu Amanah, Susman Hadi, dan Mega Sulastri. Penyusul 6 kursi dari Partai Amanat Nasional yakni Dwi Ratnawati, Toku Zulkarnain, Samsir Alam, Suprispan, Hidayat dan Pili Dwi Trata Sunardi. 6 kursi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yakni Sonti Bakarah, Ihsan Wajri, Anita Andriani, Eduard Samsi, Barli Halim, dan Sri Rezeki. Serta 6 kursi dari Partai Gerindra yakni Suharto, Agus Riyadi, Fitri, Epria, Erwin Suberhani, dan Junaidi. Penentuan kursi Wakil Ketua diurutkan berdasarkan total perolehan suara terbanyak. Untuk PAN total suara DPRD Provinsi berhasil diraih sebanyak 152.278 suara, lalu PDIP sebanyak 125.436 suara, dan Gerindra sebanyak 115.960 suara. Ketua DPC PAN Kota Bengkulu, Tauku Zulkarnain menyampaikan, PAN akan duduk di kursi Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu. Sementara itu dikonfirmasi kepada Ketua DPC Gerindra Saloma Junaidi, juga menyebut Gerindra akan duduk di kursi Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi.